Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, dan hari ini gue mau reaction video Fatasi Season 2 Nama judulnya apa nih guys? Bermain dengan api guys, wah bermain dengan api bos Oh iya, by the way guys, disini kita trending lagi ya guys, trending 16 lagi bos Ya anyway, kita langsung nonton aja guys, tidak perlu bertel-tel, kita langsung nonton aja ya guys Kita langsung play-play aja bos Q Oke guys, ini dia guys, kita langsung play-play aja boy Warfel, warfel Mana flashback yang kemarin nih guys Bukan, bohongan Kalian kok bisa disini? Perinya berambut merah itu, aku kenal dia Perinya berambut merah? Tidak ada waktu, aku harus segera peringatin yang lain Dan Ayan pun pergi Tempat yang kalian lihat sekarang ini adalah sisa-sisa dari peradaban Babylonia Weee, gue guys, gue Teorinya siapa nih gue guys Agar ini, kalau bersama kita akan skip Oke, episode 7 dimulai sekarang Mega girl play Ini bangunan Babylonia Iya, semuanya ini Tapi ada sesuatu yang aneh Hal yang seharusnya gak terjadi Oh ya disini guys, gue panjang banget Bacanya guys, skripnya Sumpah Sini, ini dia Ini tempatnya Tempat aku dulu nemuin harga karun Dan Nah ini guys Ini waktu Herobrine tercipta Anjay, tercipta asir Saat aku Berubah jadi Herobrine Mending lu jauh-jauh dari situ Kita gak tau apa yang bakal terjadi Kalau lu deketin lagi Gue baru sadar Kalian ngapain bawa Steve kesini Ceritanya panjang Mau panjang kek, mau pendek kek Ini ide bodoh siapa Ide gue, sul Ide gue Ide gue Ide gue Nape lu, ha? Mau lawan dewa kah? Bisa diem gak? Gak ada yang peduli masalah yang udah lalu Sekarang ada yang lebih genting Lebih dari Herobrine Lebih dari kawan-kawan kita yang hilang karena dia Iya Dan lu bakal hilangin lebih banyak lagi Kalau lu gak dengerin gue sekarang Oke oke, sabar-sabar Tenang Terus sekarang Maksud lu apa? Ada yang mesti kalian harus tau Tempat ini Kuli yang dulu Steve temuin Sebetulnya bukan tempat Tempat ini adalah segel phone Tempat dimana Babelnya ini ya dikunci Sekarang Kalau semua bangun dan ini permunculan Artinya cuma satu Segelnya ada rusak Tapi Aneh Kalau segelnya rusak Harusnya mereka semua bisa keluar Tapi Kenapa gak ada satupun yang keluar? Mereka? Mereka siapa? Selama gue disini Gue gak pernah liat apapun gue dari tempat ini Mereka Penghuni Babylonia Yang disegel di dalam void Astaga Ternyata Apaan? Ada apaan? Gini Steve 1500 tahun yang lalu Apa yang terjadi pas lu temuin kuil ini? Aku temuin banyak mas Tidak, tidak, tidak Pas lu temuin kamu tetap itu Terus apa yang terjadi? Terus Tiba-tiba ada ledakan Dasyat Lalu Muncul empat batu Dan terus pas Aku namun udah 15 abad kemudian Enam 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 Apa? Ada enam batu Pintu yang ada Pintu yang ada telah terbuka Dan sihir dari dalam Babylonia Mengempas keluar 1500 tahun yang lalu Itulah caranya sihir bisa balik ke dunia Sebuah gelombang sihir yang kuat Sampai menghapus Hampir seluruh kehidupan Jadi Sihir di overworld itu Semua pengaruh dari dalam void itu Dan selama ini The Reborn Sebetulnya pintu segel yang terbuka Betul Betul sekali Kalau misalkan segelnya masih ada Seharusnya bangunan bangunan ini Gak bisa keluar begini kan? Nah Itu dia Kalau misalkan Babylonia bisa keluar begini Berarti Oh Berarti Retak Oh segelnya retak guys Segelnya retak Segelnya retak Pantes aja tempat ini bisa makin luas Bagian dalam Babylonia Pelan-pelan mulai keluar Oh no Coba guys Kalau Babylonia keluar tuh udah guys Kayak amat guys Terus Bisa dibenerin gak? Gak bisa Kenapa? Kita gak bisa pakai sihir mending Biasakan segel bisa dibenerin Pakai mending Gak bisa Fel Segel ini dibuat pakai 6 batu lagi dari siang ada Pakai otak lu lah Segelnya tuh retak Karena batu sapphirenya udah hancur Satu-satunya cara benerin segelnya Ya benerin batu sapphire Mana bisa? Yaudah sekarang gini deh Gimana caranya kita bisa keluarin masalah ini? Ini Marvel batu banget ya Anying Oh pasnya diambil Berarti ada celah Ini sejalan mereka keluar Kalau aja gue bisa temuin lokasi retaknya Sial Semuanya Kita bisa lari sekarang juga Ada apa nih? Semuanya lari Sekarang Yaudah Puh Anying keren banget Bejir 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 Yaudah keren banget sih Tower of Marrow Satu tunnel lalu Oh ini satu tunnel lalu Flashback guys Anying battlenya keren banget guys Hei Nama Luffy ya kan? Enggak latihan Kalau cuma diem doang lama-lama Kemampuannya bisa kekaratan loh Betul Enggak apa-apa Gue biasa latihan pas pagi sendiri Kenapa? Ya Enggak kenapa-napa Oh iya Kalau enggak salah Itu dari Elheims kan? Iya kenapa? Enggak usah liatin tanuk gue ah Hahaha Rana asas ya kamu ya Sialis Elheims Itu ayam sama es deh Sihir lu api kan? Yoho 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 Via Yoho Via Hah? Sorry sorry Gue agak lamun barusan Lu Kenapa tiba-tiba gemetaran? Hah? Enggak Gemetaran gimana? Sini Ikut gue deh Kemana? Ikut aja sini Ayo Oke Hei Si bucin ini loh guys Hei Hei Halo Halo Kamu Kamu mau main? Gue mau tanya sesuatu Apaan? Lu takut Takut apaan? Bermain dengan api Hei Yo Gak sama sekali Bermain dengan api Anjay Anjay Kills 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 Bucinnya ya guys Bucinnya sudah dimulai ya guys Hei Hei Aduh Sial Sakit banget ini kepala gue Aduh Bangun juga lu akhirnya Via Sebentar-sebentar Lu Lu ngapain gue pas gue lagi pingsan Pansi Gue gak ngapa-ngapain Lu gak sadar Ini kita lagi dimana Loh Ini kita ketangkep sama Raja GM Kayaknya bukan Dimanapun ini Keliatannya bukan di Ovia Kalau gitu Kita mesti keluar lah Dari sini Wah sihirnya Marvel Gak bisa guys Tersegel Sihirnya Ya boy Iket kepala yang ada di jidat lu Gue gak tau ini barang apaan Tapi gue juga gak bisa pake sihir gue Duh Terus sekarang kita mesti ngapain Tapa sihir Gak tau Kazre Gena Rafael Steve Samsung Yooo Pada hilang guys Gak tau Terus gimana caranya kita bisa lepasin ikut kepalanya Gak tau Marvel Gak usah berisik bisa gak sih Si Marvelnya loh guys Lu dimana Rada bolet Lu di ruang sebelah lu Gena sama sabu juga ada di sini Kalian bisa pake sihir gak Sayangnya gak bisa Kazre gak ada disana Gak ada Gak ada guys Gue lagi di luar guys Gak ada Gak tau kemana Oh iya Sul Coba pake batu topas deh Batu topas kan Masih sama Kak Azre Gimana sih lu vel Duh Kak Azre juga gak tau dimana lagi Pstt Diem vel Kita akan jadi Kita jadikan biru dulu guys Biar sesuai suasana guys Anjay Ceritanya di Babylonia juga guys Kamar gue Oh penjaganya dateng guys Bangun Udah waktunya lu maju Lu budek Hah Gue bilang Ayo Mau Uh Diam Gak usah berisik Gua pikir gua takut lama Udah Gua gak nampak-nampak kok Buru Ikut kita sekarang Yo Marvel guys Orang spade guys Ditonjok aja Anjing Kuncinya diambil sama Marvel Maling Besar Maling Eh Berarti Marvel sama bapaknya Sama ya guys Itu yang spade dulu guys Si Saryu guys Dia juga dulu Origin storynya kan Dari Maling Roti guys Hahaha Keturunan ya Anaknya ya Malah bersin ya Ini mana guys Yo Apa ini guys Kedengarannya rame nih guys Apa ini guys Si Oke ini Marvel Mau diapain guys Mau diakimi Oh enggak Oh ini gladiator guys Ini tempat gladiator guys Oh My god Oh my god Gue pro-gerakan kitanya guys Padahal gue yang buat tempat ini Oh my god Penontonnya rame banget guys Bakal 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 Masih habis Ini lah Manusia luar Oke 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 Oh enaknya keluar guys Apa-apaan lagi sih ini Anjay Makal Disana berdiri ya Emangnya bisa ngapain mereka Jadi siapa sih Masukin manusia overworld Kita kelarin aja lah Kepodong lendak ternyata Kadang Masukin manusia E-resê Luar Terima kasih. Orang ini kok bisa ada di void mode dah el? Guys, teorinya gimana guys? Apa bener guys? Musuhnya tuh dari the void guys. Yo. 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 Vial langsung keluar dengan nyantui. Yo. Tangannya kayaknya. Tangannya Marvel guys. Tangan maling. Oh, ini mereka keluar nih guys. Mereka cabut nih. Weh, kuncinya gak bisa buat melepas ini di cita-cita apa? Gak bisa. Kuncinya cuma buat pintu sel. Shhh. Diam. Oh, itu ada penjaganya guys. Guys. Pantat ya guys. Seksi sekali guys. Uh. Uh. Hey. Yo. Penjaganya bolet loh. Penjaganya bolet loh. Penjaganya bolet ini loh guys. Yo. Penjaganya bolet. Orang baru lewat. Udah lewat semua baru nengok anjir. Marvel ngapain? Sumpah tempat apaan ini? Lagi aja gelap banget. Wow. Oh my God. Guys. Aku berhasil menipu kalian semua guys. Karena ini dulu gue pernah buat di live stream. Tapi gue bilang. Oh bukan guys. Ini bukan untuk. Ini bukan untuk Viva Fantasy. Tapi ternyata ini Viva Fantasy. Beneran guys. Ini ide-nya Marvel guys. Untuk ngomong begitu ya. Yo. Akhirnya guys. Sumpah guys. Kemarin gue sibuk build ini guys. Sumpah. Jadi gue capek ya. Jadi gue disini dibantuin 2 orang guys. Jadi ada yang build. Kok malah begini? Gue malah kasar sekali ini tangannya. Jadi yang nge-build tuh gue. Terus disitu ada auto melt sama si Cloris guys. Kita bertiga nge-build ini. Sumpah capek banget. Kita capek. Dan akhirnya kayak selesai juga ya guys. Ini buildnya. Oh my God. Liat tuh guys. Betapa indahnya ini bangunan. Hey guys. Ini rating guys. Build Babylon ya. 1 sampai 10. Berapa guys ya? Apapun tempat ini. Kita harus cepet cari jalan keluar. Kalian. Cepet ikutin gue. Sini. Oh nih Aion nih guys. Raja Aion? Sedang apa disini? Dimana game? Kasih tau gue dimana game sekarang? Yang mulia sedang pergi ke Vermillion. Kabarnya ada keadaan genting disana. Tapi sampai sekarang belum kembali juga. Keadaan genting? Keadaan apaan? Loh. Anda tidak tau. Beberapa hari ini. Semua kerajaan sedang mengalami musibah. Banyak warga yang kehilangan sihir mereka. Saat satu panglima kami juga sudah jadi korban. Terus game ke Vermillion ngapain? Kenapa ninggalin Olvia begitu aja? Kalau itu. Karena katanya ada yang membebaskan Steve. Hah? Steve bebas? Yang bener kamu firman? Manusia bodoh mana yang bebasin dia? Guys. Yang bener kamu firman part 2 guys. Sama guys. Tentang gak guys. Yang saranin ini tau gak siapa? Gue lagi guys. Gue sama DG guys. Yang bener kamu firman. Yang bener kamu firman. Oh iya masukin. Gue bentuk aja. Ada sih. Spade yang mulia. Marvel. Haduh. Bocah idiot itu ngapain lagi sih? Ini kata yang bocah idiot. Oke. Benger ya. Sekarang segel seluruh bagian Olivia. Tanem segel pertahanan di semua bagian kota. Gue bakal ke Vermillion sekarang. Baik. Yang mulia. Siap. Banyak orang yang sihirnya hilang. Apa pelakunya sama? Disini Ayan paling bolot ya. Raja paling bolot di Overlord guys. Yang lain udah kemana dia sendiri guys. Masih bingung. Siapa pelakunya? Apa cuma satu? Padahal yang lain udah tau gitu banyak. Si Raja Turu ini loh. Menakjubkan. Dia berhasil mengalahkan semua makhluk yang kita keluarkan. Beri sorakan untuknya. Malah. Dia akan bisa mengalahkan tantangan terakhirnya. Siapa tuh? Sekarang. Tuan rumah kita sendiri yang akan maju. Tuan rumahnya. Marvel lawan tuan rumahnya. Yui dari kematian. Oh. Yui dari kematian apa tuh guys? Sungguh menarik. Seorang manusia dari Overworld. Mampu mengendalikan kegelapan. Jadi ini Marvel pake dark magicnya kan? Ditahan pake jari dong. Yui siapa guys? Sungguh menarik. Seorang manusia dari Overworld. Mampu mengendalikan kegelapan. Kau siapa? Mampu mengendalikan kegelapan. 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 Namanya di Ereskigal guys. Sabar guys. Gua mau lihat aja guys. Ereskigal. Oh. Mami. Malah mami. Guys. Kumpah ini keren banget guys. Di side-nya. Ereskigal. Yo. Seri. Ini kita mau dibawa kemana? Kalau lu mau selamat. Ikutin abang-abang. Oh ini gua lagi guys. Jangan banyak bicara. Dan biarin gua yang ngomong sama mereka. Mereka? Mereka siapa? Mereka siapa guys? Udah. Suara gemang. Berisik. Seri orang tua. Tunggu sebentar. Seperti aku pernah dengar kata-kata itu guys. Dari siapa ya? Hmm. Kalau dipikir bener. Oh iya bener guys. Dari si Marvel ya guys. Di. Apa. Di episode 1 ya. Dari si orang tua. Ternyata Marvel belajar dari Asri guys ya. Gua sebagai kakak yang sesat. Kenapa kau cuma berdua? Tunggu. Gimana kawan-kawanmu yang lain? Mereka ditahan di arena kur. Yang mulia. Kenapa? Bukankah aku perintahkan kalian untuk bawa mereka semua kemari? Zer. Kur itu apaan? Shh. Kur mah. Bukan. Marvel dan yang lain pasti bisa tanganin tempat itu kok. Ayah anda. Tenanglah. Aku akan membawa mereka semua kemari. Tunggu sebentar. Sabar guys. Aku punya kembaran. Yo. Teori aku sebenarnya dua orang itu bener guys. What? Aku sebenarnya dua orang. Jadi bagaimana kabarmu selama ini? Putraku. Tunggu sebentar. Asri putranya siapa guys? Sabar. Jadi gue anak dari Raja Babylon ya guys. Yo. 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 Guys. Sumpah guys. Ini banyak misteri-misteri aneh ya guys. Ini siapa? RS Kigal tuh tadi siapa? Marvel bisa menang atau enggak? Sepertinya sih mati sih. Gak. Gak tau guys. Teori gue sih mati gak? Gak tau guys. Terus tadi apa lagi guys? Tadi. Oh ya. Topeng hitam itu guys. Dia bisa di overworld. Eh bisa di void. Gimana ceritanya guys? Kok dia bisa masuk sana? Gimana caranya gitu? Terus juga. Itu tadi siapa guys? Yang gemat tuh jadi siapa itu guys? Itu Raja dari Babylonia loh guys. Oh. Yang artinya guys. Artinya. Anum guys. Anum. Jadi kan Raja Babylonia tuh kan anum. Waktu itu disangle kan. Sama Enki dan kawan-kawan. Yo. Berarti guys. Teori gue Enki. Apakah benar guys? Apakah benar? Gue teori Enki guys. Yo. Oke guys. Kita akan lihat sekarang ini ya guys. Apa? Fan art ya guys. Ini kita. Ini kita ini ya guys. By the way. Ini kita thank you banget ya. Untuk castingnya nih ya. Banyak sekali ya mbak. Ada stun double-nya juga. Thank you banget. Nah sekarang kita. Oh. Thumbnya. Oh. Thumbnya lagi. Fan artnya sih Samsung. Keren banget ya. Mantap kali ya Ria Chan ya. Bagus. Bagus gambarnya. Mantap. Oh. Ini juga keren nih guys. Ada orang hitam. Tunggu sebentar. Radar racing. Kedengarannya radar racing tadi. Jadi guys. Sekian dari reaction. Viva Fantasy Episode 7 ya guys. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Oke. See you guys next time. Bye-bye.